Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Bangka Blitung Sebut setiap kendaraan pengangkutan barang harus memiliki kir dan surat izin pengangkutan dari dinas TSP Saat ini masih banyak kendaraan angkutan barang yang melebihi batas kapasitas Dari yang ditetapkan yakni maksimal angkutan sebanyak 4 ton Selain itu guna mengantisipasi kelebihan muatan pada angkutan tersebut Volume Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Bangka Blitung melakukan audiensi terhadap instansi terkait Hal tersebut untuk menindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kasih pemandu moda pengembangan dan pengendalian dinas perhubungan Provinsi Bangka Blitung Mas Agus Imron mengatakan Saat ini pihaknya terus memberikan sosialisasi terkait angkutan barang dan orang Dengan harapan dari pemerintah pusat yaitu melalui kementerian perhubungan Tahun 2023 kita harapkan tidak ada lagi yang namanya kendaraan yang overload Kenapa itu overload banyak yang dirugikan Masyarakatnya, jalannya, kendaraan itu sendiri Ya kapasitasnya mestinya kapasitas 4 ton dibuat Bugnya lebih menjadi 8 ton Kan kendaraannya tidak kuat Diharapkan pada tahun 2023 mendatang Tidak ada lagi kendaraan yang melebihi kapasitas yang telah ditetapkan Dari Kabupaten Belitung, Juprianto TVRI Bangka Belitung melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!